mana selaku presiden dan berbagai kebohongan yang ia lakukan dapat menjadi catatan bukti agar MPR RI pada tanggal 16 Agustus tahun 2024 tidak dapat menerima terhadap banyak hal yang Jokowi kerjakan sebagai presiden RI. Dengan kata lain, Jokowi sebagai presiden telah gagal menjalankan amanah konstitusi. Lalu MPR RI buat catatan penting negara dalam bentuk TEP MPR RI. Bahwa presiden pada tahun 2024 sampai tahun 2029 harus menuntaskan seluruh kasus hukum dan ekonomi yang terobstruksi saat kepemimpinan Jokowi 2014-2019-2024 termasuk kebenaran atau keaslian ijazah Jokowi. Seperti model TEP MPR RI pasal 40, si tahun 1998 terhadap Soeharto, Tutur Hari Lubis yang merupakan kode TPUA ini. Dan terhadap faktor segala dosa-dosa sejarah kebohongan Jokowi, publik amat tahu serta sudah berupa pengetahuan umum atau notoire feiten notorius, dikarenakan hal bohong merupakan kebiasaan Jokowi, Jokowi selisara habit. Damai Hari Lubis, permintaan maaf Jokowi mengulangi dosa-dosa kebohongan dirinya. Pengamat hukum dan politik Mujahid 212 Damai Hari Lubis menyatakan bukan Jokowi, jika tidak dusta. Maka ia sempat diberi gelar oleh sekelompok mahasiswa sebagai King of It's Service, bahkan ada sebuah lagu yang sepertinya ditujukan kepada Jokowi pada tahun 2018 yakni Astagfirullah punya Presiden si Raja Bohong. Kini belum lama, lagi-lagi Jokowi menambah daftar seratus-seratus lebih kebohongannya, melalui permintaan maaf kepada publik, dalam acara sikir dan doa kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka di halaman depan Istana Merdeka pada Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024 malam. Jokowi tidak menyebut apa saja program yang tidak dapat ia penuhi. Bisa jadi, oleh sebab faktor lupa, karena banyaknya program atau janji bohongnya yang tidak dapat ia tepati, kata Hari Lubis kepada wartawan, Sabtu-Tanggal 3 Agustus tahun 2024. Namun, tegas Hari Lubis apa dasar dirinya menambah daftar kebohongan? Karena Jokowi saat ini masih berstatus Presiden, daripada dia warawiri nir manfaat ke IKN. Lebih baik dia konsentrasi pada sektor penegakan hukum, contoh perintahkan TSK. Firly bahuri agar ditahan oleh Kapolri, Listio Sigit Prabowo atau misalkan, minta KPK. Periksa aliran dana yang didapat anak-anaknya Gibran dan Kaesang, yang sudah menjadi terlapor. Termasuk juga, perintahkan Jaksa Agung agar menindak lanjuti sampai tuntas hingga mendapat kejelasan terhadap kasus yang melilit Air Langga Hartarto dan Zulfiqar Hasan, atau kasus yang pernah Muhaymin lakukan. Maka, semuanya mesti Jokowi selesaikan sebelum ia dilengsarkan oleh masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, tandasnya. Lanjutnya, dan terpenting pengakuan Jokowi, bersalah tak sanggup menjalankan amanah selaku Presiden dan berbagai kebohongan yang ia lakukan, dapat menjadi catatan bukti, agar MPR RI pada tanggal 16 Agustus tahun 2024 tidak dapat menerima terhadap banyak hal yang Jokowi kerjakan sebagai Presiden RI. Dengan kata lain, Jokowi sebagai Presiden telah gagal menjalankan amanah konstitusi. Lalu MPR RI buat catatan penting negara dalam bentuk TEP MPR RI. Bahwa Presiden pada tahun 2024 sampai tahun 2029 harus menuntaskan seluruh kasus hukum dan ekonomi yang terobstruksi saat kepemimpinan Jokowi 2014-2019-2024 termasuk kebenaran atau keaslian ijasa Jokowi. Seperti model TEP MPR RI Pasal 40 si tahun 1998 terhadap Soeharto, tutur Hari Lubis yang merupakan kode TPUA ini. Dan terhadap faktor segala dosa-dosa sejarah kebohongan Jokowi, publik amat tahu serta sudah berupa pengetahuan umum atau notoire feiten notorius, dikarenakan hal bohong merupakan kebiasaan Jokowi.